Sejak awal tahun 2019, setidaknya tercatat 19 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Merangin. Hal ini membuat pemerintah daerah meraihkan status dari waspada ketanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Dikatakan Kepala BPBD Merangin, Akmal Zen, 3 hari lalu juga terjadi kebakaran di Muara Lange, Kecamatan Tabir Barat. Namun untuk saat ini, titik api sudah terpantau, sudah nihil. Walau kebakaran nihil, namun asap di daerah kota Bangko hingga saat ini masih terpantau. Walau memang belum menunggu aktivitas warga dan belum ada laporan terdampak ispa, namun Akmal menduga asap yang saat ini ada di kawasan kota Bangko dan sekitarnya merupakan kiriman dari kabupaten tetangga. Sekarang kita dari BPBD sudah mengangkatkan meska untuk peningkatan tanggap darurat dan posko tanggap darurat termasuk juga kabupaten. Untuk daerah kita kosong sekarang, zero, tidak ada kebakaran. Berarti kalau ada kabupaten asap mungkin tadi. Luthi Dayat, Jabi TV